Halo teman-teman, kali ini saya akan membuat dimsum telur sosis Nah, untuk bahan-bahannya ini termasuk sederhana banget ya teman-teman Tapi rasanya dijamin super enak banget Nah, selain itu bisa juga jadi ide jualan loh Mau dijual seribuan pasti laris Yuk kita bikin Nah, untuk langkah yang pertama yaitu siapkan wajan dan beri sedikit minyak Nah, kemudian kita pecahkan 2 butir telur Nanti diorak-arik ya teman-teman Diorak-arik seperti ini sampai telurnya matang Mohon maaf, ini saya percepat ya Setelah matang, pindahkan ke dalam wadah Selanjutnya kita masukkan 3 batang daun bawang yang sudah diiris tipis 2 buah sosis yang sudah diiris kecil-kecil Dan untuk bumbunya Di sini saya memakai setengah sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu bubuk Setengah sendok teh minyak wijen Dan sedikit saus tiram Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Kita tambahkan 1 sendok makan Tepung maizena Aduk-aduk kembali Hingga tercampur rata Selanjutnya Siapkan kulit dimsum Dan olesi pinggirannya dengan air Seperti yang ada di video ya Masukkan setengah sampai 1 sendok makan Dan adonan telur dan sosisnya Kemudian kita lipat Olesi dengan air lagi Dan kita bentuk Seperti yang ada di video Untuk bentuknya Sesuai dengan selera teman-teman Juga bisa ya Nah untuk bentuknya Sudah jadi ya teman-teman Seperti ini Simpel banget Kita ulangi Satu kali lagi ya Lakukan hingga Isian sosis Dan telurnya habis ya Teman-teman Nah ini saya dapatnya Sekitar 21 buah Selanjutnya Selanjutnya Siapkan kukusan Ini alasnya sudah saya olesi Dengan minyak wijen Agar tidak lengket Kemudian Masukkan dimsum Telur sosisnya Kukus kurang lebih Hingga 20 menit Mohon maaf Saya percepat ya teman-teman Nah setelah 20 menit Dim sum telur sosisnya Sudah jadi Selamat mencoba di rumah Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai Dan mohon maaf Jika ada salah kata Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya